selamat berjumpa di channel kelas desain oke video kali ini kita akan coba mengimpor dana tiga lantai atau bangunan rumah tiga lantai ke dalam sketch shop oke ini saya sudah punya gambarnya ya dana lantai satu kemudian dana lantai dua ya kemudian dana lantai tiga ini kita akan coba kelola di sketchup kita akan membuat 3d nya ya seperti itu oke pertama ini kita copy tiga tiganya ya untuk dana lantai satu kita copy ke folder aku ada komen baru masuk saya ya ke dokumen baru ini saya blog saja seperti ini oke ini saya akan pindahkan ke dokumen baru ya saya blog saja seperti itu karena kalau saya langsung import semua ke dalam sketchup ini tentunya sangat berat sekali ya sangat berat nanti ini kita akan coba gambar sampai finish ya sampai selesai untuk 3d nya pertama kita akan coba import dananya saja dulu ke dalam sketchup ya setelah diseleksi seperti ini tinggal kita copy klik kanan ya kemudian copy kita buka dokumen baru like setelah dibuka dokumen baru seperti itu seperti itu kemudian kita paste seperti itu kemudian klik area nya oke ketika tidak muncul bisa kita klik klik area ini ya top oke sudah muncul denanya ini sudah ada dengan lantai satu dana lantai dua ya dana lantai tiga sekarang yang saya lakukan adalah supaya tidak terlalu banyak layar yang masuk ya supaya tidak terlalu banyak layar yang masuk ini saya akan pindahkan semua ke layar nol Oke saya eksplode terlebih dahulu ya ini saya eksplode dulu karena kalau saya tidak eksplode itu ada beberapa biasa objek yang tidak masuk saya pilih eksplode seperti itu ya oke saya eksplode kembali saya eksplode dua kali kira-kira oke oke sudah di eksplode seperti itu ya sudah kemudian ini semua saya pindahkan ke layar nol supaya tidak terlalu banyak layar yang masuk di nanti di sketch shop Oke ini ke nol seperti itu baik ini sudah sudah semua ke layar nol karena ini cuma sebagai garis referensi saja jadi saya buat seperti itu oke setelah aja di seperti ini ini tinggal kita save as ya saya save as aja ya beli save as kemudian penyimpanannya saya bisa ke 2010 atau 2007 yang saya sering pakai 2010 atau 2007 kita tentukan lokasi penyimpanannya di mana ya di mana ya itu bebas saja dimana kita bisa buat lokasi penyimpanannya ini bisa kita buatkan folder baru ya ini kita klik new folder kemudian misalnya disini adalah dena rumah tiga lantai ya rumah tiga lantai lantai Oke ini dana rumah tiga lantai seperti itu ya ini saja buat folder atau bebas saja dimana kita mau simpan intinya kita bisa mengingatnya dimana lokasi penyimpanan folder tersebut oke saya buka kemudian ini saya buat dena referensi sketchup rumah tiga lantai Oke seperti itu ya kita kita buat namanya sesuai dengan apa yang mudah kita ingat seperti itu yaitu kita save Hai Hai setelah itu saya close saja sudah ini bisa juga kita close juga enggak papa karena cuma dinanya kita ambil oke saya save dulu ya ini project saya yang sementara saya gambar sekarang sekarang kita ingin mengimpor ke dalam sketchup saya coba buka sketchup 2020 ya kita coba buka sketchup 2020 oke seperti itu ya ini saya ke cm saja karena gambar saya yang akan cm 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 template nya ya arsitektural cm ya seperti itu ini kita tunggu ini kita tunggu proses kecapnya sementara terbuka oke ini ya ini ada ibu Laura disini ini sedang pakai baju merah ini bulu orang namanya ini oke saya tunggu sampai terbuka Oke ini sudah terbuka tapi masih sementara loyengnya makanya itu karena banyak sekali pelaging yang terinstall saya sarankan ya untuk yang agak rendah spek komputernya untuk tidak terlalu banyak install plugin di sketchupnya Oke ini kita hapus saja ibu ini yang sedang berdiri hapus saja ya Oke sekarang kita impor ke dalam sketchup sekarang yang perlu kita lakukan adalah ke masuk menu file import Oke setelah import kita cari folder penyimpan tadi ya di sini kayak saat ini dana rumah tiga lantai oke baik sekarang saya klik disini saya pilih option dulu ya option dulu kemudian ini saya checklist posisinya ya kemudian satunya saya pilih cm cm ini ini ya kemudian orange voice Oke geometri nya saya impor material saya oke saja dulu kemudian import oke kita ini sementara diproses ya sedang berjalan oke ini ada informasi yang muncul ada layar ini ada layar ada ars circle sekian ya ini ada jumlahnya yang terimpor kita masukkan dalam oke Oh sorry tadi kita lupa menghapus layar yang tidak dipakai ya sehingga dia ikut masuk juga seharusnya cuma layar nol yang masuk cuman ini kita lupa menghapus layarnya tarik di otocad tidak apa-apa nanti kita bisa hapus juga di sketchup oke baik ini sudah masuk ya ini sudah terimpor nah seperti ini nah sudah kita bisa cek ukurannya dulu ini kesini ukurannya itu 3 meter atau 300 cm kesini ya oke sudah sesuai 300 cm ini sangat luar biasa sekali ini ya semoga teman-teman memahami caranya untuk membuat Oke ini sudah sesuai ukurannya ya sudah sesuai saya akan coba cek layar yang terimpor seperti tadi window default try try kemudian ketak ya ini ada bagian tak kalau Oh ya cuma satu ya Oke baik Oke sudah seperti itu kita cek layarnya hilang ya saya tambah layar baru Oke saya kesini hai 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 ke layar tab oke oke baik sudah sudah masuk seperti ini kita cek-cek ukurannya dulu ya jangan sampai tidak sesuai dengan ukuran yang kita masukkan maka ini 200 ini ke sini saya pakai ini saja ini 300 ke kemudian kesini itu 800 meter baik 400 cm susah ya jadi ini dana lantai 1 dana lantai 2 nya seperti ini ya oke nanti ini kita akan kelola menjadi bangunan 3D akan referensi yang kita sudah masukkan dari AutoCAD baik semoga teman-teman dapat memahami ya cara mengimport file AutoCAD ke dalam sketchup ini sangat mudah sekali ya jadi ini sangat membantu kita kita ketika sudah dibuat di buat denanya di AutoCAD tinggal kita masukkan jadi tidak perlu lagi kita gambar ulan di Sketchup seperti itu teman-teman sekalian baik jika ada pertanyaan terkait video saya yang ini ya atau ada yang punya cara lain untuk mengimport AutoCAD silahkan tulis di kolom komentar seperti itu oke saya rasa cukup untuk materi kita dulu yang ini ya nanti di video berikutnya kita akan cuba modeling dindingnya sampai selesai oke tunggu aja di next video untuk yang ini oke bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati